Gimana gue tau kalo lo cemburu? Kan gue cerita, oh deh yang bener aja doang lo kenapa? Iya, aku pernah cemburu sama dalam satu company lah ya, tapi... Ada peluang dimana anak-anak ini bisa naik pangkat Gue nih yang cemburu, gue bilang, eh Maliah tuh naik pangkat cuma gara-gara gini doang kali, mime-mime-mime-mime gitu Hai Heart Rockers, welcome back to Game HR Bali Podcast with me, Maria Saya Tara, kali ini kita ditemani oleh orang yang paling berpengaruh sebaliraya Betul, paling sering nongol di fit-fit Anda Betul, setelah Aji Krishna sama Nilo Jelantik lewat Orang ini adalah orang yang paling Siapa lagi kalau bukan Yudi Firmansyah alias Jeffrey Nongol Namanya Yudi Firdiansyah Oh iya, Firmansyah Oke, pagi ini kita bakal membahas dengan Jeffrey Nongol Jeffrey Nongol ini lagi sibuk apa? Iya, sebelumnya bisa Jeffrey Nongol Yudi Firdiansyah atau Lok Oda Atau Odi atau Oda Wih, banyak sekali Karena setiap nongol-nongol kan nama dia beda-beda Betul Betul, kadang Cunli Oh iya Betul Kadang Aladin Ya, betul Ini kita mau ngomongin apa Mar? Jadi karena kita kedatangannya ini adalah Mas Yudi ya Mas Yudi ini kan kerja di kantor nih Mas Yudi Pernah gak sih Mas Yudi melihat kenyataan di kantor itu Ada kecemburuan sosial terjadi? Banyak sekali Oh, kayak gimana itu? Muncrat ya? Lumayan Kena ya? Sorry, sorry, lap dulu Lap dulu Lap dulu, maaf-maaf Seperti apa contohnya kecemburuan sosial? Kecemburuan sosial itu mentar ya agak gelap dibuka dulu Selamat siang Selamat siang Jadi tema dan topi kita pada pagi hari ini adalah tentang kecemburuan sosial Betul sekali ya Kecemburuan sosial Terima kasih Jawab dulu Ada gak kecemburuan sosial di temen kantor? Dia kebanyakan gimana cemburunya Terima kasih Kebanyakan nonton pageant Jawab 30 detik uang Yudi Tera lo, Maria Atau juga hard workers yang lagi dengerin kita pasti ada kecemburuan sosial ya Antara mungkin bawahan satu dengan yang lain Antara anak lama dan juga anak baru Antara si cantik dan juga Si buruk rupa Enggak buruk rupa In the middle lah Kan itu juga banyak banget sebetulnya di dalam lingkungan bekerja yang membuat kita cemburu ya Entah itu mungkin dari sisi kepintaran antara rekan kerja satu dengan yang lain Yang satu gak bisa ngimbangin, yang satu bisa ngimbangin Terus juga yang satu bisa mencuri hati bos yang satu gak bisa Yang satu cakep, yang satu biasa aja Kenapa yang cakep yang lebih itu gitu loh Yang seperti itulah kurang lebih gitu loh Banyak sih Banyak ya Kalau misalnya dari lingkungan kerja gue sendiri gitu loh Sebetulnya bagaimana cara kita menyikapi gitu loh Kalau misalnya gue memposisikan gue sebagai atasan ataupun bos Dan gue memposisikan diri gue sebagai bawahan Pasti kan beda ya Misalnya nih Mas Yudi sebagai atasan dulu ya Memang secara manusia kita kan ada preferensi ya Secara otomatis Oh lebih suka nih sama si A sama si B Mungkin si A karena kerjanya rajin Yang B ini bolos-bolosan Kan setelah otomatis sudah ada preferensi gitu Gimana cara menyikapinya supaya tetap bisa netral Oke Nah itu dia Gimana tadi? Gue berarti dari segi atasan ya Dari segi atasan Nah kita menyikapi apalagi bawahannya gak cuman dari Gak cuman 1, 2, 3 orang ya Kuruhan orang gitu loh Harus apa namanya Netral jadi bos Gak keucap Gak kita harus bisa netral gitu loh betul Kita harus bisa netral Antara misalnya yang satu lebih rajin Yang satu misalnya lebih apa namanya pinter Lebih mau diatur Yang satu misalnya dari segi jam kantor aja mungkin dia telat-telatan gitu Pasti kan kita juga akan lebih respect kebawaan kita yang pinter cantik Bener Pertanyaannya gimana? Ini ulang pertanyaan ini ya Gue nunggu sampe dia tuh titik kayak lo Gak Gak yang paling penting adalah kita mencari solusinya Supaya apa namanya Semuanya gitu loh Bisa mendapatkan privilege sama seperti yang tadi itu Tapi gak lo sebenarnya secara action nih Based on experience Pernah gak sih lo tuh di titik dimana tuh lo ngeliat Udah jelas nih ini cemburu nih Ini cemburu nih Terus lo gimana nih? Cemburunya gimana nih? Gini deh contoh Contoh ada peluang dimana anak-anak ini bisa naik pangkat Otomatis kan lo harus membuat keputusan Nah bagaimana caranya supaya Keputusan yang dibuat oleh bos ini tidak menimbulkan Atau memperparah kecemburuan sosial yang sudah terjadi Nih misalnya Maria yang naik pangkat Gue nih yang cemburu gue bilang Eh Maria tuh naik pangkat cuma gara-gara gini doang kali Gue nyinyir Gak sih Kalau menurut gue Kalau misalnya Maria gitu ya Atau mungkin si A gitu ya Mungkin dia naik pangkat dari Daripada si B, C dan D gitu kan Pasti kan ada unsur X nya dong Mungkin tiba-tiba naik pangkat ya kan Pasti dari segi leadership dia punya jiwa itu Terus juga mungkin orangnya juga lebih punya talenta Terus juga dia juga Absen talenta Ya seperti itu Ya contohnya seperti itu ya kan Di perusahaan manapun Gak mungkin yang tiba-tiba lo kayak misalnya Iya lo nyikapin orang gue nya kayak gimana jadinya Yang mana? Gue nyanyi yang si cemburu nih Gue lupakan nih Oke dia naik jabatan nih naik jabatan Gue kan yang cemburu Nah gimana gue tau kalau lo cemburu Kan gue cerita Oh deh yang bener aja dong lo kenapa lo naik jadinya Langsung cerita gitu sama bos lo gitu ya Gue gak bisa gitu dong bos ya gitu Oke Jadi gini Kamu dulu katanya beli ga lah Oh yaa yaa Jadi jawaban saya akan diwakili oleh bapak ini Apa upon Gimana kalau misalnya tadi Menikapi Apa ya situasi yang ada di kakak Anak buah yang cemburu Oke di kantor tuh pasti akan ada ya Mungkin gak ada lah cemburu gak cemburu Itu pasti ada kecemburuan yang sehat Yang gak sehat itu pasti ada Nah pertama kan dosnya harus tau dulu nih Anak buahnya cemburu apa enggak Curhat Udah curhat nih udah cemburu nih Iya gampang lah Kadang-kadang ketahuan kok Kadang-kadang udah ketahuan ini kayak gimana reaksinya Ini kayak gimana reaksinya Ya ngobrol aja lah Si Odi sebagai atasan Ya harus kasih pengertian Sesimpel itu aja Iya gak sih Kalau dia masih Kalau udah Odi kasih penjelasan dan dia masih cemburu Ya actually there's nothing we can do Iya gak sih Mau gimana lagi Berarti jalan cemburuan loh Hot Rockers Iya betul Oke sekarang Kalau dari perspektif setara ya Bukan atasan nih Misalnya si A ini terlalu gemilang Secara karir gitu Jadi dia tuh banyak yang ngirim-ngirim magic gitu Saking banyak yang cemburu sama dia Nah gimana cara si A ini kemudian mengurangi kecemburan orang-orang terhadap dia Padahal dia memang kan udah gemilang dari sananya gitu Gimana caranya supaya dia bisa diterima orang yang oleh yang lain Gimana caranya dia diterima oleh orang-orang yang cemburu sama dia Iya supaya gak dicemburuin kan kasihan dia dikirim-kirim Ini gitu Ya yang bermasalah kan orang yang cemburu ngapain dia yang harus memperluagi diri Iya gak Bener gak Tapi yang kena efeknya dia Bicara pribadi ini ya Iya Langsung aja Bicara pribadi Yang sirik sama kita pasti ada Levelnya beda-beda Iya gak Kalau memang dia siriknya positif ada loh Sirik positif tuh ada loh I mean open Itu ada Tapi kalau dia udah negatif Buat apa kita pusingin Bener gak sih Problemnya di lu bukan di gua Ngerti gak Tapi jika Eh lu ngomong dulu Oh dia Ya mungkin kasih pengertian kali ya Kalau misalnya dia Ya kalau misalnya dia Kan sampai terganggu kan Misalnya sumpah dia pengen minta pengertian gitu loh Mungkin cemburunya di levelnya yang sampai mengganggu Sampai mengganggu Kerja gitu loh Antara kan kerja Digosipin yang gangga Nah gitu Itu Kalau sampai mengganggu Konfront Betul Langsung aja ketemu Duduk ngobrol beresin Iya gak Ngapain diem-dieman Mengganggu Iya kan Iya udah mengganggu Tapi pernah gak lo digituin sama orang Pernah gak ada yang orang terus kayak Ih apa sih nih Odi Dia ini salesnya Gak ada sih gue Kalau ada yang cemburu Kenapa loh Cemburu sama gue Gila lu ya Gak sih gak 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 Rahasianya apa Supaya bisa dicintai sama orang Supaya dicintai sama orang Dan tidak ada kecemburuan Ya gak ada sih Kalau misalnya lo Kembali ke diri lo ya Kalau misalnya lo melakukan Berpikir positif Berbicara positif Melihat positif Gitu Semuanya Pasti semuanya akan imbas balik pada diri lo Luar biasa sekali Luar biasa sekali Luar biasa sekali Itu Gak bisa dipelajari sih Amin Itu kan sudah personality Bawaan Orok ya Gak bisa kita belajar di kampus Gak bisa kita Kursus Gak bisa sih Tapi kalau lu om Pernah gak disedikin sama orang Oh Yakin Pernah Banyak malah Terus pernah sampai kayak Eh kenapa sih ini orang serik banget Jujur iya Iya Di belakang layar iya Di belakang layar Patser semuanya agak berkaca-kaca ya Oh iya Ini ntar lagi nangis nih Jujur iya lah Kalau sometimes kita Sendirian lagi Pas pulang gitu kan Kadang-kadang juga kepikiran Tapi Mau sampai kapan kita harus mikirin mereka Kan kita yang mau maju Iya gak Kan banyak-banyak casenya orang yang Akhirnya gak berani tampil Gak berani maju Karena apa Bukan karena tasknya susah Tapi karena terlalu mikirin pendapat orang Takut di judge sama orang Takut disirikin sama orang Kalau gitu terus Kapan majunya Sementara kalau kita gak maju Mereka yang happy bukan Iya gak Jadi Udah Tabrak aja Maju aja terus Gitu Gitu ter Iya makasih ya Makasih ya semua saran masukannya ya Aku gak akan Pulangin kesalahan aku lagi kok Iya makasih ya Aku akan Tapi ini obrolannya topiknya kecemburuan sosial kan Iya Cemburuan sosial dimanapun itu kan akan selalu ada kan Betul Kalau kita memikirkan gimana caranya untuk Apa Eliminate Eliminate ya Ngerti kok maksudnya ngerti Lagi belajar bahasa English Iya Kalau kita terus-terusan mikirin gimana caranya Eliminate orang supaya tidak Tidak ada kecemburan sosial Capek Gak akan pernah terjadi Sebaik-baiknya kita mau jadi orang Akan ada tetap yang Gak setuju dan gak suka sama kita kan Ini ada pertanyaan sponsor sih Apa Bagi bos nih kalian berdua Gimana sih kayak Lo ngebedain antara ini kayak Gue gak pilih kasih ini sesuai tasnya udah Tapi kan ada orang yang kayak Enggak dia pilih kasih nih Pilih kasih nih gitu Nah itu kan subjektif ya Iya gak sih Enggak akan ada kelarnya Di satu sisi kita merasa itu gak Pilih kasih Kalau orang sudah dikuasai sama Rasa sirik Apapun yang dia buat Pasti disalahin kok Meskipun dia itu ngerasa Enggak pilih kasih Karena dia berdasarnya udah sirik Pasti akan langsung otomatis Defense nya keluar Enggak dia mah pilih kasih Biasanya seperti itu Kalau gitu pertanyaan lain Apakah sebagai bos atau rekruter Apakah merekrut orang yang pilih kasih Eh orang yang sirikan Akan mempengaruhi kinerja di kantor Merekrut orang yang sirikan Kan gak tau Kan kita gak tau Ya HRD kan tuh tugasnya gimana sih Gak bisa ketahuan Gak bisa ketahuan Sampai psikologi Sampai ngobrol Kan keliatan lah orang-orang yang sirikan Sejago-jagonya Sejago-jagonya orang interview Pada saat rekrut Tetap peluangnya Either 50-50 atau 60-40 Oh kalau gitu gini deh Diganti pertanyaannya Saat kemudian orangnya udah bekerja Tiga bulan udah ketahuan belum? Lima bulan? Bisa-bisa Saat sudah ketahuan Apakah kemudian sifat sirikan dia itu Akan mempengaruhi kinerja di kantor? Kalau dia sudah Bisa-bisa Tapi gak seru coy Kalau misalnya positif terus Sesekali itu ngantar puluh drama Akan-akan selalu ada sih Akan selalu ada sih Kadarnya Kadar apa yang bisa diterima? Kadar alkoholnya berapa persen Tapi kalau menurut gue ya Kalau misalnya ada momen-momennya Justru lo pilih kasih dengan Misalnya gue nih atasan lo Sama dua bawahan misalnya Aduh kayaknya gue harus mepet yang satu ini deh Karena yang satu ini Performannya turun Terus juga agak Dari segi waktu Telat mulu atau apa Lo kayak strategi lo kayak Aman sih menurut gue ya Kayak misalnya gue pepet yang A Misalnya Karena yang B ini lo terlalu kayak gitu Lebih baik lo Gue anak tiriin dulu Kalau lo mau betul-betul gue sayang juga Sama kayak A Lo harus tunjukin dong Lo harus perform juga sama kayak dia Bisa jadi gitu juga kan? Karena yang malah jadi menambah Si performa si B itu kayak Yaudah lah gue gak dianggap gitu Ya enggak Dari awal lo bilang aja Terang-terangan Oke sorry ya Kalau misalnya gue lebih ke A gitu Dibanding ke lo Karena lihat dari performa lo aja Turun gitu loh Terus juga lo juga telat Misalnya lo juga telat gitu loh Ya wajar dong Kalau misalnya lo gitu loh Pengen ngambil hati gue Atau mau lebih gue pro ke lo Lo harus tunjukin diri lo juga Bisa? Bisa juga kan? Ya benar Tapi yang gue tangkep ya Itu adalah hal yang benar dilakukan Asal communication is key Betul Kalau dia sebagai bos gak ngomong Alasan dia pilih kasih dan tanda kutip Nanti ujung-ujungnya kayak tadi Malah si B merasa kayak Eh kok gini udah males Ah gak mau kerja lagi Ya beneran gue gaji buta Bener sih komisi sih Eh komisi Maaf 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 Lagi belajar bahasa Inggris Lagi belajar bahasa Inggris Komunikasi itu bahasa Inggrisnya komisi kan Nanti nanti Sekarang pertanyaannya dibalik nih Tadi kan kita tanya Pernah gak dicemburuin Sekarang kita balik Kita tanya ke diri sendiri Pernah gak kita cemburu? Oh iya benar juga Pernah gak cemburu? Pernah gak cemburu? Aku personally pernah 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 Kalau gue tadi baru sama pacar orang Oh bukan Itu topiknya suka Itu topiknya beda Iya Aku pernah cemburu Sama dalam satu company lah ya Tapi ya itu harusnya kan bikin kita Gak bisa gue bisa Gue harus bisa seperti dia nih Oh memacu dalam melodi Memacu dalam melodi Iya 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 Tapi apakah langsung kita harus Berbuat sikut-sikutan Nah gak harus lah Belum dibutuhkan sih untuk saat ini Belum dibutuhkan Tapi yang jelas Semakin tinggi Posisi Sikut-sikut itu semakin kenceng Kirain kalo di atas tuh pakenya kayak Ini Kalo bawah banget pakenya kaki Kaki Belum jawab Oh cemburu Pernah sih Apalagi kayak misalnya Dulu Waktu dulu Waktu gue awal di hard rock tuh Gue pernah mengalamin itu gitu loh Kayak Gue tiga bulan Gue belum dapet klien satu pun gitu Aduh gue kayak Kok gue kayak gak Ini ya Kayak ada perasaan kayak gitu pasti Kalo gue pernah Loh? Gue jawab ya Oh gue sih pernah cemburu Gue gak rasa cemburu kenapa kerjaan gue banyak kerjaan dia dikit Tapi gajinya gedean dia daripada gue Iya itu katul cemburu Gak bisa Gak bisa Gak suka Kayak Perasaan gaji gue segini Kerjaan gue segini Gaji dia cuman Gaji dia lebih gede Kerjaan dia cuman segitu gitu Itu gue pernah Sampai akhirnya gue mau nyadari bahwa ternyata ada senioritas Gue ini anak bawang Senior tuh bisa Bau dong lu Iya Iya Bener-bener Kalo lu Mar? Gak pernah Oh lempah Lempah Gak ada gak pernah Mar yang kesepang gak pernah Gak pernah Gajian nanti kita akan Hidup pun gue gak pernah Cita-cita lu aja jadi apa Bo waktu itu sempet Ini tukang cakwe Iya Pengen jadi kodok gak tuh Waktu itu bilang Eh pengen jadi kadal atau kodok Eh jadi monyet Iya Pengen jadi monyet Saya penasaran aja Aku selintas aja ya Pamit ya Oh iya Makasih ya Mau lanjut 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 Mau lanjut bikin orang cemburu Iya 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 Makasih banyak nih udah dengerin podcast kita pagi ini Iya Kalo lu mungkin punya tanggapan juga Atau punya pengalaman Boleh sharing loh Di kolom komentar yang nonton youtube ya kan Sampai ketemu minggu depan Terima kasih udah dengerin GMHR Bali Podcast Dan jangan lupa like dan subscribe Bye 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 Hard Rock FM